Pemirsa Gedung Pasar Terong, Kecamatan Buntuala, Kota Makassar terkesan hanya jadi pajangan dan terbengkalai. Lantaran pedagang lebih memilih berjualan di bahu jalan. Pemirsa Gedung Pasar Terong yang ada di Jalan Terong, Kecamatan Buntuala, Kota Makassar. Meski pasar ini menjadi salah satu yang terbesar di Kota Makassar, namun minimnya perhatian pemerintah membuat kondisi pasar makin kental dengan nuansa kumu dan tidak terawat. Masih banyak pedagang berjualan di badan jalan sepanjang kurang lebih 300 meter. Pihak pengelola pasar sendiri mengeluhkan hal ini, dikarenakan para pedagang sendiri masih banyak menolak untuk berjualan dalam gedung pasar yang disediakan pengelola. Menurutnya, kurangnya pembeli yang masuk dalam pasar ditambah beberapa akses tangga dikeluhkan oleh para pedagang. Diketahui pasar Terong sendiri memiliki 4 lantai dan kurang lebih 300 los pedagang yang disediakan. Dan sebanyak 50 los pedagang yang aktif di lantai 1 dan 2. Renovasi pasar Terong sendiri akan dilakukan tahun 2023 mendatang.